Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kita sedang berada di semak belukar ini ya Yang tumbuh liar seperti ini Nah biasanya di semak belukar kayak gini kan Itu selain rumput juga banyak sekali Tumbuh tanaman-tanaman herbal yang sangat ampuh dan berhasil ya Nah salah satu yang bisa mencuri perhatian saya adalah ini Pohon takokak atau buah takokak Atau buah rimbang ya Nah ciri-ciri pohonnya itu kayak gini kan daunnya Daunnya biasanya berduri Ada durinya pohonnya Duri tajam Daunnya juga suka ada durinya Ini kebetulan nyangka kali ya Nah karena banyak saking banyaknya Ada itu menarik perhatian saya ini Buah takokak Buahnya kayak gini Nah buahnya ini kan Bisa dimakan mentah sebagai lalapan misalnya Untuk coel sambal kalau agar-agar makan itu Ambil 5 biji Lalu dicoelkan ya Nanti siang bisa makan lagi pakai coel ini lagi 5 Jangan banyak-banyak Suka gatel getahnya ya Biar gak gatel agar-agar bisa direbus dulu Ya kan Nah selain bisa dimakan mentah Juga dia itu bisa disayur Nah Sayur buah takokak Sangat banyak dan enak Ya Nah disayur Juga bisa dijus Nah untuk opat Tentu kalau gak buat opat Gak kurang enak rasnya ya Buah takokak ya Yang belum itu aja Nah selain buahnya Takokak juga biasa dimanfaatkan daunnya ini Daunnya itu bisa buat opat Istilahnya apa Kayak Jantung yang bergetar Itu deg-degan ya Jantung yang bergetar terus Pakai obat ini Atau sakit pinggang Bisa pakai daunnya Juga akarnya Akarnya juga bisa dimanfaatkan buat opat Pokoknya bisa buat bakar Dengan kata lain Hampir semua bagian dari buah takokak ini Bermanfaat ya Mulai dari Daun Buah Akar Dan batang ya Nah Sekarang mari kita lihat lebih banyak Tentang buah takokak ini Nah Untuk memahami buah takokak Minimal kita itu harus kenal 26 pembahasan tentang buah takokak ya Atau 30 lah tadi celah-celah fisiknya Yang pertama nama takokak Nah ini Ini buah ini ternyata memiliki banyak nama Di setiap daerah beda-beda namanya Yang pertama terkadang disebut takokak Yang kedua terkadang disebut solonum torfum Yang ketiga terkadang disebut sebagai tekokak Lalu yang keempat disebut terung pipit Yang kelima disebut turkey berry Yang keenam disebut mini eggplant atau terung mini Dan yang ketujuh terkadang disebut rimbang Dan lain-lain Dan lain nama tentu setiap daerah terkadang punya nama yang berbeda-beda Mari kita sambil jalankan Melihat indahnya pemandangan takokak ya Tentu bagi para pemerhati herbal Dan para pecinta buah takokak Pemandangan kayak gini itu sangat indah Sangat nikmat memandangnya Beda cerita kalau yang gak suka Nah kalau yang gak suka udah Gak usah Gak usah dibahas deh Gitu kan kira-kira ya Tuh Ini takokak juga terkadang ada hamanya nih Hama ulet yang ditempat kayak gini ya Terima kasih Terima kasih.